Big Bang secara harafiah dari asal katanya adalah ledakan dahsyat atau ledakan yang amat besar. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari singularitas, yaitu titik yang sangat kecil dan padat sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Sebelum Big Bang tidak ada ruang, waktu, atau materi seperti yang kita kenal sekarang. Alam semesta sebagaimana kita mengerti dimulai dengan peristiwa ledakan ini. Alam semesta terus mengembang sejak Big Bang. Para ilmuwan menemukan hal ini melalui pengamatan Edwin Hubble terhadap galaksi-galaksi jauh yang menjauh dari kita. Sisa-sisa cahaya setelah Big Bang, yang disebut radiasi latar belakang mikro gelombang kosmik, masih bisa dideteksi hingga saat ini. Ini memberikan bukti penting untuk teori tersebut. Beberapa menit pertama setelah Big Bang sangat penting. Pada saat ini, inti-inti atom ringan seperti hidrogen dan helium terbentuk. Diputuhkan ratusan ribu tahun bagi alam semesta untuk mendingin cukup agar cahaya dapat bergerak bebas. Peristiwa ini dikenal sebagai rekombinasi. Pembentukan bintang dan galaksi terjadi selama miliaran tahun setelah Big Bang. Gravitasi memainkan peran penting dalam menyatukan materi. Materi gelap dan energi gelap, dua entitas misterius yang diyakini menyusun sebagian besar alam semesta. Sifat mereka yang tepat masih belum sepenuhnya dipahami. Teori Big Bang tidak memberikan penjelasan tentang asal mula kehidupan. Beberapa pandangan agama dan filosofi menemukan keselarasan antara teori Big Bang dan gagasan pencipta ilahi. Melihat Big Bang sebagai mekanisme melalui mana alam semesta dijalankan.